Ledakan. Berdengung. Berdengung. Ratusan ribu kaki energi melesat ke arah gelombang yang ganas. Itu mengguncang bumi, dan alam kekacauan berguncang. Kemanapun tebasan energi yang mendominasi dan mengerikan itu lewat, ratusan ribu tornado api dan binatang api lenyap dalam sekejap. Lapisan-lapisan gelombang kemarahan langsung runtuh tanpa perlawanan apapun. Tebasan energi leluhur Dao Jiusuan sangat kuat, memberikan orang perasaan tak terkalahkan. Namun, ini hanya makanan pembuka. Mantra kekacauan kuno milik Raja Bang Saroh Neraka tidak begitu lemah. Jangan lupa bahwa kekuatan tempur Raja Bang Saroh Neraka saat ini bahkan lebih kuat dari leluhur Dao Jiusuan. Saat gelombang kemarahan menjadi semakin dan semakin menakutkan, tebasan energi leluhur Dao Jiusuan terhalang. Bukan saja tebasan energi itu tidak dapat maju, tetapi juga tertahan oleh gelombang amarah yang semakin mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Gelombang kemarahan yang mengerikan menyerang satu demi satu dengan ganas, dan ledakan yang memekakan telinga terus-menerus terjadi. Semakin lama gelombang kemarahan itu datang, semakin mengerikan mereka. Tebasan energi yang besar itu bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Oh tidak, cedera saya makin parah. Kekuatan suciku sedang dikonsumsi dengan cepat. Leluhur Dao Jiusuan berkata dalam hatinya, dan ekspresi khawatir muncul di wajah tuanya. Leluhur Dao Jiusuan terluka parah. Bahkan dengan artefak ilahi kekacauan kuno, dia tidak dapat memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Dalam pertempuran sengit itu, kekuatan sucinya terkuras dengan cepat, dan itu juga memperparah luka-luka leluhur Dao Jiusuan. Leluhur Dao Jiusuan, apakah ini semua yang bisa dilakukan mantra kekacauan kuno milikmu? Raja Bangsaroh neraka mencibir dengan jijik di mata tuanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Of. Gelombang amarah menyerang dengan ganas, dan leluhur Dao Jiusuan akhirnya tidak tahan lagi. Ia memuntahkan seteguk darah, dan luka-lukanya langsung memburuk. Wajah tuanya pucat, dan tubuhnya yang mengambang bergoyang. Tebasan energi besar itu dihancurkan dengan paksa oleh gelombang yang marah. Leluhur Dao, pria berjubah hitam dan banyak pemuja surgawi kekacauan melemparkan tatapan panik dan khawatir. Begitu leluhur Dao Jiusuan menjadi pucat atau terbunuh, mereka pasti akan mati. Leluhur Dao Jiusuan telah terluka. Banyak ahli yang menyaksikan pertempuran itu berseru dengan mata terbelalak. Mereka sangat terkejut. Leluhur Dao Jiusuan pasti membenciku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika aku tidak melukainya, dia tidak akan dipermalukan seperti ini. Tidak mungkin Raja Bangsaroh neraka bisa menghadapinya. Bagaimana bisa Dao leluhur Jiusuan membenci Feng Wuchen? Leluhur Dao Jiusuan tidak menginginkan apapun selain memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Di dalam wilayah kekacauan, Jenderal Besar Yang Riang berkata dengan serius, sepertinya leluhur Dao Jiusuan sedang dalam masalah. Yang mulia, leluhur Dao Jiusuan telah terluka oleh Kaisar Roh Neraka. Saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, pelindung negara ilahi yang kacau melaporkan. Melapor kepada gadis suci, leluhur Dao Jiusuan terluka. Ahli dari suku api segera melaporkan. Wajah penyihir yang dingin saat dia mengirimkan transmisi suara, kakek, leluhur Dao Jiusuan sudah terluka. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata Roh Kaisar Api. Sepertinya Flame Rache tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya belum bergerak. Sepertinya leluhur Dao Jiusuan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia bahkan mungkin mati di tangan Raja Bangsaroh neraka. Dela Perang Api mencibir. Itu mungkin tidak terjadi. Tenyau Ares muncul dalam sekejap dan berkata dengan serius, jangan lupa bahwa dia adalah murid dari Patriark Jalan Surgawi. Pertarungan mereka telah melemahkan segel yang menekan dunia kegelapan. Segel itu akan segera menghilang. Setelah segel itu menghilang, dunia kegelapan akan terhubung dengan alam kekacauan. Kekuatan dan ahli yang kuat dari dunia kegelapan akan memasuki alam kekacauan. Jika dunia gelap berhubungan dengan leluhur Dao Jiusuan, Bangsaroh neraka akan berada dalam masalah. Jika kedatangan Raja Infernal Spirit Nation tertunda terlalu lama, pasukan Infernal Spirit Nation yang berkekuatan jutaan orang pasti akan dimusnahkan. Tentu saja, tidak seorang pun tahu apakah leluhur Dao Jiusuan dapat bertahan sampai saat itu. Karena serangan Raja Infernal Spirit Nation belum berakhir. Berdengung. Gelombang kemarahan terakhir yang panjangnya beberapa ratus ribu kaki menyerbu ke arah leluhur Dao Jiusuan tanpa ampun. Pada saat ini, tatapan mata semua orang yang ketakutan tertuju pada leluhur Dao Jiusuan. Mereka semua menahan nafas. Bisakah leluhur Dao Jiusuan menahan gelombang yang paling mengerikan? Di puncak gunung, Feng Wuchen menatap leluhur Dao Jiusuan dan mencipir. Leluhur Dao Jiusuan, kekuatan ilahi yang kacau tidak dapat menekan kekuatan ilahi kuno dari Raja Bangsaroh neraka. Bagaimana kamu akan menahannya? Leluhur Dao Jiusuan terluka parah. Mustahil baginya untuk bertahan. Sudah terlambat untuk menggunakan alam kekacauan sekarang. Leluhur naga kekacauan primal berpikir dalam hati. Dewa Perang Api berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya leluhur Dao Jiusuan tidak dapat menahannya. Mantra kekacauan kuno milik Raja Bangsaroh neraka juga cukup kuat. Bahkan jika leluhur Dao Jiusuan tidak terluka, tidak akan mudah baginya untuk menahannya, kata Tenyau Ares dengan sungguh-sungguh. Raja suatu negara dan ahli Paragon tentu saja memiliki kekuatan yang mengerikan. Leluhur Dao Jiusuan, apakah Anda memiliki mantra kekacauan kuno yang lebih kuat? Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan. Raja Bangsaroh neraka mencibir dengan ganas. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kematian tragis leluhur Dao Jiusuan. Wajah tua leluhur Dao Jiusuan tampak muram. Matanya yang tajam menatap gelombang amarah yang tanpa ampun menyerbu ke arahnya. Leluhur Dao, pria berjubah hitam dan yang lainnya berteriak panik. Berdengung. Tiba-tiba, aura yang sangat kuat meledak. Pedang yang mendominasi dan menakutkan membubung ke langit dan meledak dengan kekuatan penghancur. Manisvestasi niat pedang. Sudut mulut Feng Wu Chen sedikit terangkat. Guru Kerajaan Bangsaroh neraka mencibir dengan nada menghina. Sudah terlambat bagi leluhur Dao Jiusuan untuk menggunakan manifestasi niat pedang sekarang. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Ini adalah domain pedang Dao tertinggi. Wajah Dewa Perang S dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tenyau Ares mengerutkan kening. Bahkan jika itu adalah domain pedang Dao tertinggi, aku khawatir sudah terlambat. Kekuatan ilahi leluhur Dao Jiusuan telah banyak melemah. Manisvestasi niat pedang. Apakah leluhur Dao Jiusuan masih ingin bertarung langsung? Begitu dia terluka parah, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jenderal Xiao Yao mengerutkan kening dalam-dalam. Leluhur Dao Jiusuan terluka parah dan auranya telah banyak melemah. Selain itu, dia telah menghabiskan banyak kekuatan ilahinya. Aku khawatir bahkan pedang Dao tertinggi tidak akan mampu menahannya. Pelindung negara ilahi yang kacau berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut pendapat semua orang, leluhur Dao Jiusuan sama sekali tidak mampu melawan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, itu akan sia-sia. Bertarung sampai mati, guru kerajaan Bang Saroh Neraka berkata dengan garang. Leluhur Dao Jiusuan, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Meskipun SWOT Intent Manifestation sangat kuat, kamu sudah menjadi anak panah di ujung lintasannya. Kamu pasti akan kalah. Leluhur Dao Jiusuan memadatkan niat pedang yang mengerikan dan mengubahnya menjadi pedang energi niat pedang yang besar di dalam kehampaan, menyebarkan aura yang sangat menakutkan. Pedang Dewa Reinkarnasi, leluhur Dao Jiusuan berteriak dingin dan mengayunkan pedang ilahi yang kacau. Pedang energi niat pedang yang besar meledak dengan kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap, pedang energi niat pedang bertabrakan dengan keras dengan pedang energi niat pedang di depan mata semua orang yang sangat ketakutan. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi dan riak energi yang merusak menyapu tanpa ampun. Leluhur Dao Jiusuan, dengan kekuatanmu yang kecil, kau ingin bersaing denganku. Guru Kerajaan Bang Saroh Neraka mencibir dengan nada meremehkan. Pergeseran ruang dan waktu, leluhur Dao Jiusuan berteriak dingin lagi. 4072. Transfer ruang waktu. Mendengar teriakan dingin leluhur Dao Jiusuan, wajah penguasa roh neraka berubah. Detik berikutnya, pedang energi kehendak yang besar itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Leluhur Dao Jiusuan juga menghilang begitu saja saat ini. Tiba-tiba, gelombang amarah besar itu kehilangan momentumnya dan tidak menghantam apapun kecuali udara. Hilang. Seru semua orang kaget, bola mata mereka hampir copot. Dalam tabrakan itu, pedang energi kehendak pedang lenyap begitu saja. Oh tidak, wajah penguasa roh neraka berubah lagi. Pada saat ini, di belakang penguasa roh neraka, sebuah pedang energi kehendak yang besar muncul dari udara tipis dan melesat keluar dengan kecepatan yang dahsyat. Oh, ia langsung berteleportasi ke belakang penguasa roh neraka. Pada saat itu, leluhur Dao Jiusuan pasti telah menggunakan mantra kekacauan. Feng Wuchen juga terkejut. Ia tiba-tiba teringat akan segel kuat yang muncul begitu saja saat ia terjebak di alam kekacauan. Penguasa, teriak para petinggi kerajaan roh neraka dengan ketakutan. Dao leluhur Jiusuan, dasar bajingan tua, teriak penguasa roh neraka dengan marah. Saat ini, sudah terlambat untuk mengendalikan lautan api untuk melawan. Sudah terlambat untuk bertahan, apalagi melawan. Gemuruh. Berdengung. Pedang energi inten yang panjangnya ratusan ribu kaki tanpa ampun membombardir penguasa roh infernal. Ledakan itu memekakan telinga, dan riak energi yang mengerikan menelan penguasa roh infernal dalam sekejap. Seluruh alam caotik bergetar hebat lagi. Penguasa, pengajar negara, pangeran, dan pelindung berteriak dengan panik. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Mereka menatap pusat ledakan dengan mata ngeri. Tidak seorang pun menyangka leluhur Dao Jiusuan memiliki cara seperti itu. Dalam situasi tak berdaya, bahkan penguasa roh neraka pun tak akan mampu menahan pedang energi kehendak pedang yang begitu mengerikan. Pembalikan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang tidak dapat bereaksi. Berdengung. Memanfaatkan kesempatan ini, leluhur Dao Jiusuan sekali lagi melepaskan pedang kehendak yang mengerikan. Di bawah kendali pikirannya, pedang energi kehendak yang padat mengembun. Mundur, teriak leluhur Dao Jiusuan dengan dingin. Para ahli di bawahnya semuanya mundur. Suara mendesing. Berdengung. Leluhur Dao Jiusuan mengayunkan pedang sucinya dengan ganas. Pedang energi padat itu melesat ke arah jutaan prajurit bangsa ilahi roh neraka seperti badai kematian. Suara ledakan yang tajam dan menusuk telinga itu melukai gendang telinga semua orang. Leluhur Dao Jiusuan berencana untuk menghancurkan kerajaan ilahi roh neraka. Meskipun leluhur Dao Jiusuan terluka parah, dia masih seorang ahli dewa tertinggi. Bahkan Celestial Primal Chaos tidak akan mampu menghalangi pedang energi pedang yang mengerikan itu. Untuk sesaat, penasihat kekaisaran roh neraka dan yang lainnya ketakutan. Sekalipun mereka memiliki pasukan sejuta orang, mereka akan langsung musnah jika berhadapan dengan pedang energi niat pedang yang begitu mengerikan. Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir ketakutan. Mereka semua menahan nafas. Kerajaan ilahi roh neraka tidak mungkin dihancurkan oleh leluhur Dao Jiusuan, bukan? Namun, pada saat ini, lautan api yang sangat besar di langit tiba-tiba mulai melonjak dengan hebat. Leluhur Dao Jiusuan, kau ingin mengalahkanku dengan sedikit kekuatan itu. Apakah kamu tidak meremehkanku? Raja Bangsa Roh Neraka meraum dengan ganas dari pusat ledakan. Yang mulia, semua orang di Kerajaan Roh Neraka sangat gembira. Wajah leluhur Dao Jiusuan menjadi gelap. Aura yang mendominasi dan menakutkan terpancar keluar. Kekuatan tempur Raja Bangsa Roh Neraka melonjak dengan cepat. Kekuatan tempur Raja Bangsa Roh Neraka telah meningkat. Apakah Raja Bangsa Roh Neraka tidak terluka? Bagaimana ini mungkin? Seru Dewa Perang Api. Artefak Ilahi Kekacauan. Tenyau Ares mengerutkan kening. Armor kekacauan memblokir sebagian besar kekuatan. Naga leluhur kekacauan berkata dengan sungguh-sungguh, Tiga artefak Ilahi Kekacauan. Orang tua ini akhirnya akan menggunakan kekuatan penuhnya. Raja Bangsa Roh Neraka tidak terluka. Para ahli yang menyaksikan pertempuran itu berseru. Mereka terkejut. Mereka mengira Raja Negara Roh Neraka akan terluka parah tanpa pertahanan apapun. Namun, tak seorang pun menyangka Raja Negara Roh Neraka akan selamat. Feng Wuchen mencibir. Raja Bangsa Roh Neraka tidak terluka. Armor artefak Ilahi Kekacauan memang tidak sederhana. Huff. Raja Bangsa Roh Neraka mendengus dengan keras. Kemudian, gelombang udara yang merusak menyapu. Kemana pun ia lewat, ia menghancurkan semua pedang-energi pedang yang dibentuk oleh Leluhur Dao Jiusuan. Pada saat ini, Raja Bangsa Roh Neraka terkondensasi dari lautan api. Dia tidak berada di pusat ledakan. Doppelganger, Leluhur Dao Jiusuan mengerutkan kening dan melotot ke arah Raja Bangsa Roh Neraka. Raja Bangsa Roh Neraka melotot ke arah Leluhur Dao Jiusuan dan berkata dengan dingin, Orang tua, beraninya kau menyerang bawahanku. Karena kau tidak punya rasa malu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aura pembunuh yang mengerikan meletus. Raja Bangsa Roh Neraka melambaikan tangannya dan lautan api mendidih dan bergulung dengan hebat. Kemudian, sejumlah besar Doppelganger mengembun. Melihat kejadian itu, semua yang hadir kembali ketakutan. Wajah tua Leluhur Dao Jiusuan sangat muram. Setidaknya ada seratus ribu Doppelganger. Seratus ribu ahli di bawah Leluhur Dao Jiusuan dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa Raja Bangsa Roh Neraka akan menyerang mereka. Seperti yang diharapkan. Us-us. Raja dari negara Roh Neraka melambaikan tangannya dan seratus ribu Doppelganger melesat keluar. Setiap Doppelganger dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan dan aura pembunuh yang dingin. Leluhur Dao, melihat seratus ribu Doppelganger Raja Bangsa Roh Neraka, pria berjubah hitam itu berteriak ngeri. Tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak bisa bergerak. Seratus ribu prajurit itu sangat ketakutan dan tubuh mereka tidak mendengarkan mereka sama sekali. Banyak pakar top yang hadir tercengang, dan ekspresi mereka menjadi sangat ketakutan. Raja Bangsa Roh Neraka, beraninya kau. Teriak leluhur Dao Jiusuan dengan marah. Wajah tuannya sangat ganas. Leluhur Dao Jiusuan, jika kau berani menyerang bawahanku, aku juga akan berani menyerang bawahanmu. Raja Bangsa Roh Neraka berteriak dengan marah. Segel leluhur caotik masih belum rusak, kata leluhur Dao Jiusuan dengan marah. Leluhur Dao Jiusuan terluka parah dan kekuatan tempur Raja Bangsa Roh Neraka meningkat. Bahkan jika itu hanya Doppelganger, leluhur Dao Jiusuan tidak dapat menghentikannya sama sekali. Hem, suku Yan ada di sini. Feng Wuchen mengangkat alisnya dan merasakan orang-orang suku Yan. Leluhur Dao Jiusuan, suku Yan ada di sini. Penyihir suku Yan tiba-tiba berkata dengan hormat. Serang, leluhur Dao Jiusuan berkata melalui telepati. Berdengung-berdengung. Pada saat itu, aura yang sangat mengerikan meledak dan secara paksa menekan seratus ribu Doppelganger Raja Negara Roh Neraka. Jiwa Kaisarian, wajah tua Raja Bangsa Roh Neraka berubah drastis. Aura yang mengerikan membuat Raja Bangsa Roh Neraka gemetar. Tekanan yang luar biasa membuat Raja Bangsa Roh Neraka hampir mati lemas. Keminus seratus ribu Doppelganger itu tampaknya tidak dapat bergerak dan tidak ada satupun yang dapat bergerak. Jiwa Kaisarian, tenyau Ares, naga leluhur Cautik, jenderal yang riang, pelindung bangsa dewa Cautik dan pakar top lainnya berseru pada saat yang sama. Para kultifator alam Cautik sangat akrab dengan aura mengerikan ini. Hal itu baru saja menggemparkan seluruh alam Cautik belum lama ini. 4.073 Di atas kehampaan, sebuah sosok muncul. Tubuhnya dipenuhi aura supremasi yang mendominasi. Itu adalah pemimpin suku Yan, Yan Dihun. Dia adalah Dewa Paragon, eksistensi teratas di dunia Cautik. Tatapan mata semua orang yang ketakutan tertuju pada jiwa Kaisar Api. Wuz! Setelah Yan Dihun muncul, penyihir Yan, tetua suku Yan, dan seluruh anggota suku muncul satu demi satu. Gelombang aura yang menakutkan menyapu bagai badai. Raja Roh Neraka, kata Yan Dihun sambil menatap Raja Roh Neraka sambil tersenyum tipis. Yan Dihun melambaikan tangannya dan seratus ribu dopelganger Raja Roh Neraka berubah menjadi abu. Yan Dihun, ini antara aku dan leluhur Dao Jiusuan. Apa hubungannya dengan suku Yan? Raja Roh Neraka berkata dengan marah sambil menatap Yan Dihun. Yan Dihun tersenyum dan berkata, leluhur Dao Jiusuan adalah teman suku Yan. Karena kita berteman, aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Kau, Raja Roh Neraka sangat marah. Dia tidak menyangka suku Yan akan campur tangan. Suku Yan dan leluhur Dao Jiusuan telah bekerja sama. Tidak peduli seberapa kuat kerajaan Roh Neraka, mereka tidak dapat melawan. Kali ini, Infernal Spirit Divine Nation kemungkinan besar akan hancur. Raja Roh Neraka tidak tahu bahwa ini semua direncanakan oleh Feng Wuchen. Huff, jika aku tidak terluka parah, membunuhmu akan semudah membalikkan telapak tanganku. Leluhur Dao Jiusuan berkata dengan marah, wajah tuannya sangat muram. Jika leluhur Dao Jiusuan adalah kekuatan utama, Raja Roh Neraka tidak akan berani menyerang. Leluhur Dao Jiusuan, terserah padamu untuk memutuskan apakah akan menghancurkan kerajaan Roh Neraka. Yan Dihun menatap leluhur Dao Jiusuan dan tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Yan Dihun, semua orang di kerajaan Roh Neraka menjadi panik. Sudah berakhir, begitu kaisar ditahan oleh Yan Dihun, kita tidak bisa menghentikan begitu banyak Master Surgawi yang kacau. Seorang pangeran berkata dengan ngeri. Guru besar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang pangeran dengan panik. Keputus asaan tampak di mata tuanya. Guru besar Roh Neraka tercengang. Dia tahu situasi kerajaan Roh Neraka lebih dari siapapun. Begitu kaisar negara Roh Api terjepit, bahkan jika negara Dewa Roh Api memiliki sejuta prajurit, mereka tidak akan mampu mengalahkan seratus ribu penguasa di bawah leluhur Dao Jiusuan. Jika ras api ikut campur, bangsa Dewa Roh Neraka pasti akan hancur, leluhur naga kekacauan primal mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Jenderal besar yang riang mencibir, dengan hancurnya bangsa ilahi Roh Neraka, bangsa ilahi tanpa bulan akan kehilangan satu lawan yang kuat. Kerajaan ilahi Roh Neraka akan hancur. Dewa Perang Api menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Bangsa Roh Neraka bukanlah tandingan Roh Raja Api. Pasukan sejuta orang dari Bangsa Roh Neraka tidak dapat menghentikan begitu banyak primal chaos heavenly venerables. Raja dari negara Roh Neraka terlalu impulsif. Tenyau Ares mengerutkan kening dan berkata, namun, penguasa Bangsa Roh Neraka mungkin tidak menyangka ras api akan ikut campur. Di puncak gunung, Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, kerajaan ilahi Roh Neraka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Setelah menyinggung leluhur Dao Jiu Suan, benda tua ini tidak akan membiarkan kerajaan ilahi Roh Neraka pergi. Tuan, ini disebut membunuh dengan pisau pinjaman. Long Senjian tertawa. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, namun, sangat disayangkan bahwa para ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan tidak menderita banyak korban. Feng Wuchen tentu saja berharap kedua kekuatan itu akan menderita kerugian. Namun, itu cukup baik bahwa mereka dapat menghancurkan kerajaan ilahi Roh Neraka. Setelah mendengar perkataan Roh Raja Api, leluhur Dao Jiu Suan menyipitkan matanya dan berkata dengan ganas, bunuh tanpa ampun. Hancurkan kerajaan ilahi Roh Neraka. Sang penyihir api memerintahkan dengan garang. Setelah penyihir api memberi perintah, pasukan kerajaan ilahi Roh Neraka yang berkekuatan jutaan orang menjadi semakin panik. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan lebih dari seratus primal Chaos Heavenly Venerables dan puluhan primal Chaos Heavenly Venerables dari Flame Rache. Ini benar-benar seperti mencari kematian. Pasukan berkekuatan sejuta orang dari kerajaan ilahi Roh Neraka bukanlah ancaman bagi penyihir api dan para ahli top. Seratus ribu ahli di bawah ras api dan leluhur Dao Jiu Suan melepaskan aura pembunuh yang mengerikan dan menyerbu ke arah pasukan berkekuatan jutaan orang dari kerajaan ilahi Roh Neraka. Raja, kita bukan tandingan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Penasihat Kekaisaran Roh Infernal bertanya dengan ketakutan. Kami sudah menyerang. Leluhur Dao Jiu Suan tidak akan membiarkan kami pergi. Kami hanya bisa bertarung sampai mati. Raja Penasihat Kekaisaran Roh Neraka berkata dengan ekspresi ganas. Tentara sejuta orang, dengarkan. Kerajaan Roh Infernal tidak punya tujuan. Jika kau ingin hidup, kau harus bertarung sampai mati dengan mereka. Raja Penasihat Kekaisaran Roh Infernal menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, bunuh. Kerajaan Roh Ilahi Infernal tidak punya tempat untuk dituju dan leluhur Dao Jiu Suan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Bunuh. Tentara Kerajaan Roh Ilahi yang berkekuatan sejuta orang itu meraung. Mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Pasukan yang berjumlah sejuta orang itu menyerbu ke depan dan mengeluarkan pusaka-pusaka ajaib mereka yang dahsyat dan melepaskan seluruh kekuatan suci mereka. Lelaki berjubah hitam itu berkata dengan garang, ayo, mari kita membunuh sepuasnya. Membunuh sejuta pasukan pasti akan membuat kita terkenal di dunia caotik. Seorang Master Surgawi caotik ke-8 tertawa gembira dan aura pembunuhnya memenuhi langit. Satu juta pasukan hanyalah semut yang sedikit lebih kuat di mata kami. Seorang Master Surgawi caotik lainnya mencibir dengan nada menghina. Sejujurnya, klan api memiliki dendam dengan kerajaan ilahi roh neraka. Kita bisa menyelesaikannya hari ini. Yan Tianyun tertawa dingin dan wajahnya penuh dengan kesombongan. Penasihat kekaisaran roh neraka, mengapa aku tidak menjadi lawanmu? Tetua agung Yan Feng tersenyum tipis dan dia juga sangat sombong. Yan Feng, penasihat kekaisaran roh neraka tampak ganas dan aura pembunuhnya membentuk badai biru yang menyapu. Pelindung Tianhan, serahkan padaku. Kata penyihir Yan dingin dan auranya yang mengerikan telah mengunci pelindung Tianhan. Penyihir Yan, pelindung Tianhan menatap penyihir Yan dengan tajam. Pertempuran besar-besaran pun pecah. Lebih dari seratus caotik Heavenly Master membuka jalan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Saat para Master Surgawi caotik bertarung, terjadi ledakan yang memekatkan telinga di void. Riak energi yang merusak menyebar dengan liar dan ruang caotik world berguncang hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak Master Surgawi caotik dan kaisar dewa caotik menyerbu ke dalam pasukan yang berkekuatan jutaan orang dan memulai pembantaian gila-gilaan. Kemana pun mereka lewat, daging dan darah berceceran. Mayat dan darah berjatuhan dari langit saat sejumlah besar mayat jatuh. Void yang gelap sudah diselimuti oleh aura darah. Setiap caotik Heavenly Master bisa langsung membunuh ribuan, puluhan ribu, atau bahkan lebih. Pemandangan itu tragis dan berdarah. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Banyak ahli top yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan melihat pemandangan berdarah ini, wajah mereka pucat pasi. Mata penasihat kekaisaran roh neraka menjadi merah dan amarahnya benar-benar berkobar. Mengaum, penasihat kekaisaran roh neraka meraum dengan gila dan kekuatan ilahi kunonya meledak terus-menerus. Dia meraum dengan marah, leluhur dao jiusuan. Semangat kaisar api, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membuat kalian semua membayar harga yang menyakitkan. Penasihat kekaisaran roh neraka, jika kau memiliki kemampuan, silakan saja mencoba. Kaisar roh api tersenyum tipis dan kekuatan ilahi yan huo meledak. Berdengung, berdengung. Kekuatan ilahi yang dahsyat dan mengerikan meledak dan langsung menyebar ke seluruh dunia kekacauan. Kekuatan ilahi itu mengerikan dan dunia kekacauan berguncang hebat lagi. Semua orang yang hadir juga mulai bergetar. 4074 Kekuatan suci roh kaisar api berada di atas kekuatan raja roh neraka. Roh kaisar api telah membakar sebagian tubuh ilahi berdaulatnya belum lama ini, menyebabkan luka-luka yang belum sepenuhnya pulih. Akan tetapi, kekuatan suci yang meletus telah melampaui kekuatan raja roh neraka di puncaknya. Ini menunjukkan betapa kuatnya roh kaisar api. Bahkan di puncaknya, dia hanya sedikit lebih lemah dari leluhur Dao Jiusuan. Merasakan lagi kekuatan ilahi yang mengerikan dari roh kaisar api, meski tidak pada puncaknya, tetap saja mengerikan. Para pakar utama dari pasukan utama yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya gemetar ketakutan. Di hadapan Tuhan yang berdaulat, mereka semua hanyalah semut. Pemimpin klanian benar-benar kuat, kata Dewa Perang Air sambil tersenyum tipis. Luka-luka roh kaisar api belum pulih sepenuhnya, tetapi sudah cukup untuk menghadapi raja roh neraka. Kekuatan Dewa berdaulat benar-benar dahsyat. Tenyau Ares mengangguk sedikit. Roh kaisar api, makhluk tua ini, benar-benar kuat. Suara Ares yang haus darah terdengar, dan sosoknya muncul. Kupikir kau tidak akan datang untuk menonton. Tenyau Ares tersenyum tipis. Ares yang haus darah mengangkat dagunya ke puncak gunung dan berkata, Tuhan muda sedang mengawasi di sana. Aku harus melindungi keselamatan Tuhan muda, kan? Tuhan muda butuh perlindungan. Dewa Perang Api tidak dapat menahan tawa dan berkata, siapapun yang berani menyentuh Tuhan muda berarti sedang mencari kematian. Roh kaisar api membakar tubuh ilahi penguasanya. Kekuatan ilahi yang mengerikan seperti itu tidak berguna di hadapan Tuhan muda. Jika roh kaisar api melihat Tuhan muda sekarang, aku bertanya-tanya apakah dia akan ketakutan setengah mati. Tenyau Ares menyeringai. Roh kaisar api tidak mudah ditakuti. Jangan lupa bahwa kekuatan ilahi kegelapan penyihir api dapat menahan kekuatan ilahi Tuhan muda, kata Ares yang haus darah, sambil melirik penyihir api. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan ilahi kuno Feng Wuchen telah diperkuat puluhan kali lipat. Pada saat yang sama. Roh kaisar api, aku tahu kekuatanmu. Tapi sebaiknya kau jangan meremehkanku. Raja roh neraka berkata dengan marah, urat-urat di wajah tuannya menonjol. Dia begitu marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Ini jelas-jelas raja roh neraka yang menakutkan. Ledakan. Kaisar bangsa roh neraka melesat dengan marah. Auranya melonjak, disertai dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kecepatannya sangat cepat. Jiwa kaisar api. Ayo, raja bangsa roh neraka meraung tanpa rasa takut. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Berdengung. Raja negara roh api mengendalikan lautan api yang panjangnya ratusan ribu kaki. Dia memadatkan lusinan telapak tangan api energi yang panjangnya ratusan ribu kaki dan menyerang jiwa kaisar api dengan ganas. Serangan itu sangat dahsyat. Salah satu telapak tangan ini dapat langsung membunuh seorang primal chaos heavenly venerate tingkat 9. Jumlah mereka ada lusinan, jadi bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatan mereka. Ekspresi jiwa kaisar api tidak berubah. Dia segera mengulurkan telapak tangannya dan memblokir lusinan telapak api energi yang mengerikan. Seolah-olah ada energi tak terlihat yang menghentikan telapak api untuk bergerak maju. Raja kerajaan roh neraka, kekuatan ilahi yan huo dari suku yan tidak kalah dengan kekuatan ilahi roh neraka dari kerajaan roh neraka. Roh kaisar api tersenyum tipis. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan ilahi yan huo yang sangat mengerikan meledak. Api terang menyebar ke segala arah dan langsung menghancurkan puluhan telapak tangan berapi milik Raja Bangsa Roh Neraka. Raja Bangsa Roh Neraka, kekuatanku lebih tinggi darimu. Bahkan jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau tidak akan sebanding denganku. Bahkan jika kau bisa bertahan sebentar, pasukanmu yang berjumlah jutaan tidak akan bertahan lama. Jiwa kaisar api berkata dengan arogan. Dia tidak menganggap serius Raja Bangsa Roh Neraka. Orang tua ini masih sangat sombong. Aku khawatir dia akan dirugikan nanti. Feng Wuchen tersenyum dingin. Sebagai Raja suatu bangsa, jika aku tidak bisa melindungi kerajaan roh neraka, maka dunia caotik tidak perlu ada. Karena aku tidak sebanding denganmu, bahkan jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku akan melawanmu sampai mati. Raja dari negara roh neraka berteriak dengan marah. Auranya yang melonjak naik dengan cepat. Aura pembunuh yang seperti badai kematian menyapu dengan liar. Raja dari negara roh neraka telah memasuki keadaan marah. Aku tidak takut pada dewa purba jika harus mempertaruhkan nyawamu. Jika kau berani membakar tubuh dewa primalmu, aku pun berani melakukan hal yang sama. Raja Bangsa Roh Neraka berteriak dengan marah. Matanya memancarkan aura pembunuh berwarna merah tua. Jiwa kaisar api sedikit mengernyit. Senyum arogan di wajah tuanya menghilang. Para ahli suku yang menatapnya dengan ngeri. Membakar tubuh dewa purbanya, wajah leluhur dao jiusuan menjadi gelap. Raja, pasukan Raja Bangsa Roh Neraka terkejut. Mantra kekacauan kuno, kemarahan. Raja dari negara roh neraka meraung marah. Kemejanya meledak, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia langsung melampaui kondisi puncaknya. Kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak. Otot-otot Raja Bangsa Roh Neraka tiba-tiba membesar. Dalam sekejap mata, dia dua kali lebih tinggi dari sebelumnya. Otot-ototnya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak, dan dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi yang merusak menutupi kekosongan dunia kekacauan. Setiap sudut dunia kekacauan berguncang hebat. Gunung-gunung dan istana-istana surgawi yang mengjulang tinggi tak terhitung jumlahnya runtuh satu demi satu. Kekuatan tempurnya meningkat lagi. Kekuatan tempur Raja Bangsa Roh Neraka semakin mendekati Jiwa Kaisar Api. Kekuatan tempurnya telah meningkat. Para ahli yang menyaksikan pertempuran itu bahkan lebih ketakutan. Lautan api yang panjangnya ratusan ribu kaki itu melonjak liar seolah hendak menelan seluruh dunia caotik. Raja dari negara Roh Neraka mengulurkan tangannya dan meraih udara. Sebuah tombak panjang muncul. Itu adalah senjata ilahi kekacauan kuno. Jiwa Kaisar Api, ayo bertarung dengan nyawamu. Raja dari negara Roh Neraka meraung dengan marah. Dia segera melesat maju dengan tombak panjang di tangannya. Aura pembunuh yang kuat tampaknya membubarkan udara. Raja dari negara Roh Neraka itu menerjang dengan tombaknya. Seolah-olah dia sedang mengendalikan seluruh dunia kekacauan. Cahaya tombak yang mengerikan, yang panjangnya ratusan ribu kaki, meledak. Ruang gelap itu langsung tertutup oleh api. Cahaya tombak yang mengerikan itu dipenuhi dengan kehancuran yang tak berujung. Sungguh menakjubkan. Kekuatan tombak ini sangatlah mengerikan. Ketika seorang ahli dewa primal marah, itu sungguh mengerikan. Jiwa Kaisar Api mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Jiwa Kaisar Api juga meledak dengan seluruh kekuatannya. Api meledak, dan api ilahi yang mengerikan membubung ke langit. Raja dari negara Roh Neraka, yang telah mengamuk, memiliki kekuatan tempur yang dahsyat. Dia tidak bisa diremehkan. Mantra kekacauan kuno. Tebasan penghancur jiwa api. Jiwa Kaisar Api berteriak dingin. Auranya yang mendominasi melonjak liar. Pada saat yang sama, tebasan api besar terbentuk di kehampaan. Wuih. Berdengung. Berdengung. Jiwa Kaisar Api tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tebasan api melesat dengan ganas. Itu sangat mendominasi dan tak terhentikan. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Di bawah tatapan mata semua orang yang sangat ketakutan, kedua energi penghancur itu bertabrakan dengan keras. Tabrakan itu menyebabkan ledakan. Ledakan itu bergema di setiap sudut dunia kekacauan. Kekuatan penghancur yang tak terukur menyebar ke seluruh dunia kekacauan dalam sekejap. Banyak sekali kultifator yang ketakutan. Raja dari negara Roh Neraka dan Jiwa Kaisar Api langsung ditelan oleh riak energi. Para pembudidaya dalam pertempuran berdarah itu tampaknya telah membuat kesepakatan. Mereka berhenti bertarung dan menatap kehampaan dengan ngeri. Jiwa Kaisar Api, hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu menyesal telah membuatku marah. Raungan marah Raja Bangsa Roh Neraka terdengar dari riak energi yang mengerikan. 4075 Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Di tengah riak energi yang mengerikan, suara pertempuran sengit dapat terdengar. Ledakan terdengar terus-menerus, dan gelombang kekuatan ilahi yang merusak menyapu secara berurutan. Telanlah. Para pakar top yang menyaksikan pertempuran itu menelan ludah mereka karena takut dan tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun mereka tertutupi oleh riak energi dan tidak dapat melihat, semua orang dapat merasakan pertempuran yang putus asa itu. Pertarungan ini jauh lebih sengit daripada pertarungan antara penguasa Roh Neraka dan leluhur Dao Ji Usuan. Bunuh. Penyihir Yan meliriknya. Segera, dia memberi perintah dengan cara yang dingin dan menyeramkan dan sekali lagi menyerang pelindung Tian Han. Kedua pasukan terbangun dari pingsannya, dan pertempuran meletus sekali lagi. Hanya dalam beberapa menit, Kerajaan Roh Neraka telah menderita banyak korban. Sudah ada ratusan ribu korban. Itu sangat tragis. Dengan kecepatan yang mengerikan itu, pasukan Kerajaan Roh Neraka yang berkekuatan sejuta orang tidak akan bertahan lama. Saudara Primal Chaos, Kerajaan Roh Neraka telah menderita banyak korban, kata binatang spiritual Primal Chaos. Binatang spiritual angin kekacauan Primal berkata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam sebuah peperangan. Aku tidak menyangka penguasa Roh Neraka begitu kuat saat sedang marah, kata binatang api surgawi kekacauan purba sambil menatap kehampaan di kejauhan. Betapapun kuatnya penguasa Roh Neraka, dia tidak sebanding dengan Roh Kaisar Api. Kaisar Langit Kuno menggelengkan kepalanya. Penatua Agung, Anda sangat memahami kekuatan Roh Kaisar Api. Binatang api surgawi Primal Chaos menatap Kaisar Surgawi Kuno. Kaisar Langit Kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu kekuatan Roh Kaisar Api, tetapi aku tahu penguasa Roh Neraka. Mantra kekacauan kuno, amarah, menghabiskan kekuatan hidup untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Mantra itu hanya bisa bertahan selama dua jam. Setelah dua jam, penguasa Roh Neraka akan menghabiskan semua kekuatannya. Hanya dua jam, kemudian penguasa Roh Neraka telah membuat keputusannya, kata binatang api surgawi kekacauan Primal dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Kaisar Langit Kuno menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kerajaan Roh Neraka akan hancur dalam pertempuran ini. Pada saat yang sama, pasukan suku api dan leluhur Dao Jiusuan akan menderita kerugian besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung-berdengung. Penguasa Roh Infernal dan Roh Kaisar Api sama-sama seimbang dalam pertempuran sengit. Gelombang demi gelombang kekuatan penghancur telah membubarkan riak energi asli. Pertarungan sengit antara Raja Negara Roh Api dan Jiwa Kaisar Api muncul di depan mata semua orang. Raja Bangsa Roh Neraka mengacungkan tombaknya dengan ganas. Serangannya ganas dan ganas. Setiap serangan dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang merusak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Jiwa Kaisar Api bertarung dengan tangan kosong, dan semua serangan ganas berhasil diblokir. Setiap bentrokan menimbulkan dampak dan benturan yang kuat, dan penuh dengan intimidasi. Kalau bukan karena Roh Kaisar Api yang amat kuat, dia tidak akan berani berhadapan langsung dengan Raja Roh Neraka yang mengamuk itu. Jiwa Kaisar Api, bukankah kau bilang aku tidak sebanding denganmu? Raja gila dari negeri Roh Neraka itu meraung. Serangannya yang mendominasi dan ganas semuanya diubah dari bertahan menjadi menyerang. Penguasa Bangsa Roh Neraka, keadaan mengamuk itu hanya akan berlangsung selama dua jam. Pasukan sejuta orang dari Bangsa Roh Neraka tidak akan bertahan selama itu. Roh Kaisar Api berkata dengan dingin. Tidak ada pengecut di Kerajaan Roh Neraka. Jutaan prajurit berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan jika mereka semua tewas dalam pertempuran, kami akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan dan membuatmu menyesalinya. Raja Kerajaan Roh Neraka meraung marah. Karena kau sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Roh Kaisar Api berkata dengan ganas, seolah-olah dia bisa membunuh Raja Negara Roh Neraka kapan saja. Roh Kaisar Api menatapnya lagi, yang mana pastinya membuat Raja Negara Roh Neraka semakin murka. Datang dan bunuh aku jika kau berani. Raja dari Negara Roh Neraka meraung. Dia menusukkan tombaknya dengan ganas dengan kekuatan ilahi yang merusak. Ledakan. Berdengung. Roh Kaisar Api menyerang dengan telapak tangannya, dan dengan suara ledakan keras, kekuatan penghancur meledak lagi, menghancurkan alam caotik tanpa ampun. Roh Kaisar Api memanfaatkan tabrakan itu dan segera mundur. Roh Kaisar Api melambaikan tangannya, dan pedang ilahi kekacauan kuno melayang di depannya. Kekuatan tempur Roh Kaisar Api tidak diragukan lagi sangat meningkat di bawah dukungan pedang ilahi. Mati. Raja Bangsaroh Neraka meraung. Mantra Kekacauan Kuno. Pembunuh Dewa. Ora Raja Bangsaroh Neraka melonjak liar, seolah-olah hendak menerobos alam kekacauan. Kekuatan ilahinya yang mengerikan meledak, dan tombak panjang itu langsung berubah menjadi cahaya tombak besar, menghantam Roh Kaisar Api dari atas. Raja Bangsaroh Neraka telah mempertaruhkan seluruh kekuatannya pada tombak ini. Kalau sampai terkena serangan sekejam itu, Roh Kaisar Api pasti hancur berkeping-keping. Roh Kaisar Api berkata dengan dingin, Raja Bangsaroh Neraka, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Mantra Kekacauan Kuno. Pembantaian Surga Dewa Api. Roh Kaisar Api meraung marah, dan kekuatan ilahi Dewa Api mengalir ke pedang ilahi. Seketika, pedang itu tersapu. Aduh! Berdengung! Cahaya pedang api yang besar, yang panjangnya ratusan ribu kaki, meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Serangan yang mendominasi itu membuat orang merasa bahwa itu tak terkalahkan. Ledakan! Buang! Dalam sekejap, cahaya pedang api yang mendominasi bertabrakan dengan cahaya tombak, dan dengan ledakan yang memekakkan telinga, cahaya pedang api yang mengerikan menghancurkan cahaya tombak Raja Bangsaroh Neraka. Pada saat yang sama, Raja Bangsaroh Neraka memuntahkan darah. Pedang Roh Kaisar Api cukup kuat. Bagaimana ini mungkin? Aku telah menggunakan semua kekuatanku, tetapi masih sangat lemah. Raja Bangsaroh Neraka terkejut. Dia tidak dapat mempercayai pedang Roh Kaisar Api. Raja Bangsaroh Neraka, apakah ini semua yang kau miliki? Roh Kaisar Api berkata dengan arogan. Teknik pedang yang sangat mendominasi, seru Feng Wuchen. Naga leluhur caotik berkata dengan lemah, apakah ini batasnya? Yang mulia, Raja dari Negara Roh Neraka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hari ini, Negara Roh Neraka akan dihancurkan, Jenderal Siawyao melaporkan dengan hormat. Raja Bangsaroh Neraka telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih belum dapat mengalahkan Roh Kaisar Api, kata Tenyau Ares sambil tersenyum tipis. Ares yang haus darah menghela nafas dan berkata, Bangsa yang telah mendominasi dunia caotik selama puluhan juta tahun tidak dapat lepas dari nasib kehancuran. Berdengung. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan kembali muncul, dan cahaya pedang api yang mendominasi melesat menuju Raja Negara Roh Neraka. Para pakar yang menyaksikan pertempuran itu menahan nafas karena ngeri, dan mereka menatap Raja Negara Roh Neraka tanpa berkedip. Jika Raja Bangsa Roh Neraka tidak dapat bertahan, yang menantinya adalah kematian. Yang mulia, teriak Master Negara Roh Neraka dan para pangeran dengan ketakutan. Tentara Bangsa Roh Neraka pun berteriak ketakutan. Raja Bangsa Roh Neraka adalah pilar spiritual mereka. Begitu dia jatuh, Bangsa Roh Neraka akan tamat. Raja Bangsa Roh Neraka menatap cahaya pedang api yang mengerikan itu, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Tatapan matanya menakutkan. Berdengung. Raja Bangsa Roh Neraka tiba-tiba mengeluarkan kekuatan ilahi yang merusak dan tubuhnya terbakar. Membakar tubuh ilahi tertinggi. Seru Feng Wuchen. Oh, dia benar-benar berani melakukan hal itu. Membakar tubuh ilahi tertinggi. Leluhur Dao Jiu Suanta kuasa menahan diri untuk berseru. Membakar tubuh ilahi tertinggi. Seru pengawal Dewa Perang, dan wajah mereka penuh dengan pengerian. Kedua belah pihak yang bertempur menjadi ketakutan. 4076. Kaisar Negara Roh Api sedang membakar tubuh ilahi tertingginya. Kaisar Negara Roh Api sedang mencari kematian. Ares Yanghaus Darah berkata dengan cemas, ini buruk. Kita tidak dapat menahan kekuatan ilahi yang berasal dari pembakaran tubuh ilahi tertingginya. Apakah Kaisar Negara Roh Api berencana membunuh semua orang? Dewa Perang Api berkata dengan ngeri, tubuhnya gemetar. Apakah Tuan Muda akan campur tangan? Tenyau Ares memandang Feng Wu Chen. Apakah Kaisar Negara Roh Api benar-benar ingin mencari kematian? Begitu kekuatan ilahi yang mengerikan ini meletus, semua orang akan mati. Wajah Jenderal Agung yang tak terkekang dipenuhi dengan ketakutan. Alam ilahi tertinggi adalah alam yang diimpikan banyak orang. Mengapa mereka tidak menghargainya? Mengapa mereka membakar tubuh ilahi tertinggi mereka? Kata leluhur naga caotik dengan ngeri, suaranya bergetar. Semangat Kaisar Api. Hentikan dia. Leluhur Dao Jiusuan berteriak. Kekuatan yang berasal dari pembakaran tubuh ilahi tertingginya sudah cukup untuk membunuh semua orang yang hadir. Ledakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Roh Kaisar Api melesat keluar tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan keras, auranya melonjak. Pedang ilahi di tangannya terayun dengan ganas, dan garis-garis cahaya pedang yang mengerikan membombardir Kaisar Negara Roh Api. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan membombardir Kaisar Negara Roh Api. Ledakan yang memekakan telinga dapat terdengar, dan gelombang demi gelombang riak energi destruktif menyebar tanpa ampun. Akan tetapi, Roh Kaisar Api berusaha sekuat tenaga, dan cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan itu semuanya terhalang. Bahkan tidak ada satupun cahaya pedang yang dapat mendekati Kaisar Negara Roh Api. Sudah terlambat untuk menghentikan Kaisar Negara Roh Api. Kekuatan ilahi meningkat terlalu cepat. Sudah terlambat, kata Roh Kaisar Api dengan marah. Dia menyesal telah membuat Kaisar Negara Roh Api marah. Benda tua ini, leluhur Dao Jiusuan sangat marah. Kekuatan ilahi yang mengerikan meningkat pesat seolah-olah tidak ada batasnya, dan dalam sekejap ia melampaui Roh Kaisar Api. Kekuatan ilahi Roh Kaisar Negara Roh Api telah jauh melampaui Roh Kaisar Api. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu dengan cepat mendekati kekuatan yang dimiliki Roh Kaisar Api saat ia membakar tubuh ilahi tertingginya. Kekuatan suci ini terlalu mengerikan. Roh Kaisar Api tidak dapat menghentikannya. Semuanya, lari, atau kita semua akan mati. Itu benar, berlari, berlari. Banyak ahli top yang menyaksikan pertempuran dari jauh menjadi sangat takut. Tidak ada yang ingin mati. Jiwa Kaisar Api, bukankah kau bersikap angkuh dan sombong tadi? Kata penguasa Bangsa Roh Neraka dengan galak. Hancurkan Bangsa Roh Nerakaku, dan aku akan mengubur kalian semua. Jiwa Kaisar Api mengernyitkan dahinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, penguasa negara Dewa Roh Neraka, jika kau membakar tubuh Dewa Tertinggimu, begitu kekuatan Dewamu meletus, kau tidak hanya akan berubah menjadi abu, tetapi semua orang di negara Dewa Roh Neraka juga akan mati di tanganmu. Apa? Apakah kamu takut? Bukankah kau juga mampu membakar ketuhananmu yang mahasah? Bukankah dia sangat kuat saat berhadapan dengan kuil kekacauan? Mari kita bakar tubuh ilahi tertinggi kita bersama-sama dan binasa bersama-sama. Teriak Raja Bangsa Roh Neraka dengan marah. Berdengung. Kekuatan ilahi yang tak terukur meletus dan membumbung tinggi terus-menerus. Banyak sekali kultifator di alam kekacauan primal yang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Tempat itu dipenuhi dengan ketakutan dan kegelapan. Wajah Roh Kaisar Api menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa negara Roh Api akan berani membakar tubuh ilahi berdaulatnya. Semua orang yang hadir tidak pernah menyangka bahwa Raja Bangsa Roh Neraka berani membakar tubuh ilahi tertingginya. Lagipula, pasukan Bangsa Roh Ilahi Neraka hadir. Apakah Raja Bangsa Roh Ilahi tidak peduli dengan kehidupan mereka? Siapapun yang memprovokasi orang yang sembrono seperti itu akan menyesalinya. Sebelum aku mati, aku akan membuatmu menyesal telah menyentuh Bangsa Ilahi Roh Neraka milikku. Aku akan memberitahu setiap orang di alam kekacauan primal bahwa negara ilahi berdaulat manapun bukanlah negara yang bisa dianggap remeh. Jika kau memaksaku ke sudut, aku akan binasa bersamamu. Raja Bangsa Roh Neraka meraum marah saat aura mengerikan meletus. Berdengung. Lautan api yang mengerikan itu telah meluas hingga ukuran 1 juta kaki. Wus, wus. Raja Bangsa Roh Neraka melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Di lautan api yang besar, pedang-pedang api yang pekat mengembun dan menyerang tanpa ampun ke arah para ahli dari suku api dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiusuan. Cek, cek, cek. Kemanapun pedang api mengerikan itu lewat, terlepas dari wilayah para ahli, mereka langsung terbakar menjadi abu. Para ahli di bawah leluhur Dao Jiusuan dan para ahli suku api dibantai secara brutal oleh Raja Bangsa Roh Neraka. Leluhur Dao Jiusuan dan Roh Kaisar Api tidak berani menghentikannya. Mereka tidak bisa menghentikannya. Beranikah kau membantai pasukanku? Aku akan membunuh kalian semua. Raja Bangsa Roh Neraka meraum, tampak sangat gila. Ratusan ribu tentara Infernal Spirit Nation telah dibantai. Bagaimana bisa Raja Bangsa Roh Neraka menelan amarah ini? Jika bukan karena pasukan Infernal Spirit Nation di medan perang, Raja Infernal Spirit Nation akan mengendalikan lautan api untuk menghanguskan para ahli di bawah Dao Ancestor Jiusuan dan Flame Tree Bay. Raja, bunuh mereka semua. Penasihat Bangsa Roh Neraka itu meraum marah. Bunuh mereka semua. Pasukan Bangsa Roh Neraka meraum marah. Rasa takut, putus asa, dan marah yang tadinya ada kini terlampiaskan. Pemimpin, selamatkan aku. Leluhur Dao, selamatkan aku. Raja Bangsa Roh Neraka memulai pembantaian tanpa ampun. Para ahli di bawah leluhur Dao Jiusuan dan suku api ketakutan dan berteriak minta tolong. Dalam waktu kurang dari satu menit, puluhan ribu orang tewas secara tragis di tangan Raja Infernal Spirit Nation. Jika pembantaian itu terus berlanjut, Bangsa Roh Neraka dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiusuan pasti akan musnah dalam beberapa menit. Raja Infernal Spirit Nation benar-benar tak terkalahkan pada saat ini. Raja Bangsa Roh Neraka tidak mempedulikan nyawanya, tetapi leluhur Dao Jiusuan dan jiwa kaisar api tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka. Berhenti, hentikan, semuanya, mundur. Leluhur Dao Jiusuan meraung. Dia terluka parah dan tidak tahan dengan kekuatan yang diperoleh Raja Bangsa Roh Neraka yang membakar tubuh ilahinya. Raja Bangsa Roh Neraka, hentikan, masalah hari ini sudah selesai. Leluhur Dao Jiusuan meraung dengan cemas. Kau tidak ingin melihat Bangsa Roh Neraka hancur, kan? Raja Bangsa Roh Neraka meraung, Leluhur Dao Jiusuan, apakah kamu juga takut? Dengan kultifasimu, kau dapat melarikan diri jika kau ingin hidup. Leluhur Dao Jiusuan sebenarnya ingin melarikan diri, tetapi begitu dia berhasil, dia niscaya akan menjadi bahan tertawaan di alam caotik. Raja Bangsa Roh Neraka, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan dirimu sendiri dan Bangsa Roh Neraka? Jiwa Kaisar Api berteriak. Jiwa Kaisar Api, kau benar. Aku ingin mati bersamamu. Bahkan jika kau bisa bertahan hidup, vitalitas Bangsa Roh Neraka akan sangat rusak. Raja Bangsa Roh Neraka meraung. Penasihat Bangsa Roh Neraka, karena leluhur Dao Jiusuan dan pemimpinnya telah memutuskan untuk berhenti, Anda tidak perlu mengorbankan hidup Anda dan seluruh Bangsa Roh Neraka. Bukankah lebih baik bagi semua orang untuk bertahan hidup? kata Tetua Agung Yan Feng. Haha, Raja Bangsa Roh Neraka tertawa. Kalian semua meremehkanku dan ingin menghancurkan Bangsa Roh Neraka. Sekarang kalian ingin aku berhenti. Tidakkah menurutmu itu ironis? Sudah terlambat untuk menghentikan perang sekarang. Aku ingin kalian semua mati. Bangsa Roh Neraka tidak akan menerima penghinaan apapun. 4077. Kaisar Negara Roh Api membakar tubuh ilahi tertingginya dengan gila-gilaan, dan kekuatan ilahi yang meletus semakin menakutkan. Bahkan melampaui jiwa kaisar api ketika ia membakar tubuh ilahi tertingginya. Leluhur Dao Jiusuan dan jiwa kaisar api menjadi semakin panik. Kekuatan ilahi yang begitu mengerikan membuat mereka merasakan bahaya yang kuat. Sekalipun mereka berada di alam ilahi tertinggi, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan. Kaisar Negara Roh Api meraung, leluhur Dao Jiusuan. Jiwa kaisar api, mati. Kaisar Negara Roh Api, hentikan. Leluhur Dao Jiusuan berteriak panik, bahkan jika kamu membakar tubuh ilahi tertinggimu, kamu mungkin tidak dapat membunuh kami. Kalian hanya akan mati sia-sia, dan kalian akan kehilangan seluruh negara roh api. Leluhur Dao Jiusuan telah memutuskan bahwa jika kaisar negara roh api benar-benar meledak dengan kekuatan ilahi yang merusak, dia tidak akan tinggal untuk mati. Kaisar Negara Roh Api, hentikan. Hentikan. Jiwa kaisar api berteriak cemas, tampak sangat panik. Kaisar Negara Roh Api tidak goyah, seolah-olah dia telah memutuskan untuk mati bersama leluhur Dao Jiusuan dan jiwa kaisar api. Nona Suci, apakah kau punya cara untuk menghentikan kaisar negara roh api? Yan Tianyun bertanya dengan ngeri, tubuhnya bergetar hebat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakek tidak dapat menghalangi kekuatan Suci ini. Yan Wu Tian bertanya dengan cemas. Dia sudah kehilangan akal sehatnya dan tampak sangat panik. Penyihir Yan tidak berbicara, tetapi wajahnya sangat dingin. Hal ini membuat orang-orang Flaming semakin putus asa. Penyihir Yan tidak punya pilihan lain. Kekuatan ilahi kekacauan dan kekuatan ilahi kegelapannya tidak dapat menghalangi kekuatan ilahi mengerikan milik kaisar negara roh api. Penyihir Yan, cepat panggil guru. Leluhur Dao Jiusuan segera mengirim pesan. Leluhur Dao Jiusuan, aku juga tidak bisa memanggil guru leluhur jalan surgawi. Jawab penyihir Yan tanpa daya. Jika dia bisa, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Lagi pula, guru leluhur jalan surgawi tidak berada di alam caotik. Pada saat ini, orang-orang dari klan api dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiusuan semuanya ketakutan. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Jika jiwa kaisar api dan leluhur Dao Jiusuan tidak dapat menghalangi kekuatan suci ini, para ahli di bawah leluhur Dao Jiusuan pasti akan dimusnahkan. Tentara negara roh api memandang kaisar negara roh api dengan ketakutan. Tuan muda, tidakkah Anda akan menghentikan raja negara roh neraka? Kita tidak dapat menghentikan kekuatan suci yang begitu mengerikan, kata dewa perang yang haus darah dengan cemas melalui transmisi suara. Apa hubungannya hidup dan mati mereka denganku? Bukankah lebih baik jika bangsa dewa roh neraka, suku api, dan leluhur Dao Jiusuan semuanya mati? Lagi pula, akulah yang merencanakan semua ini. Feng Wuchen tertawa saat dia mentransmisikan suaranya. Jika kaisar bangsa roh neraka dan yang lainnya ingin binasa bersama, Feng Wuchen tidak akan menghentikan mereka. Di mata Feng Wuchen, kerajaan roh neraka telah dihancurkan. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, ares yang haus darah tercengang. Semua ini telah direncanakan oleh Feng Wuchen. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah kembali. Jika kau tidak ingin mati, datanglah padaku. Kekuatan dewa milikku dapat menekan kekuatan dewa raja roh neraka. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan tertawa. Begitu dia selesai berbicara, dewa pertempuran haus darah, dewa pertempuran langit jauh, dan yang lainnya langsung muncul di belakang Feng Wuchen. Kakek, apakah kamu benar-benar akan menyerah? Menyerah pada kerajaan roh neraka dan binasa bersama mereka. Kakek telah bekerja keras dan berkultivasi selama puluhan juta tahun untuk menerobos ke alam Paragon. Apakah kamu benar-benar akan menyerah begitu saja? Tepat saat raja roh neraka hendak menyerang, sebuah suara yang jelas dan merdu terdengar di benaknya. Suan Er, raja roh neraka terkejut. Kakek, ada banyak orang di kerajaan roh neraka yang tidak ingin mati. Kerajaan roh neraka telah disegel tidak dibebaskan. Tidak ada yang ingin dihancurkan begitu saja. Suara merdu itu terdengar lagi. Mendengar hal itu, raja roh neraka memandang pasukan kerajaan roh neraka dan melihat banyak wajah mereka yang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Tidak ada seorang pun di pasukan kerajaan roh neraka yang ingin mati, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Suan Er tahu bahwa kakek, sebagai kaisar kerajaan roh neraka, tidak bisa mentolerir diganggu atau dibunuh. Namun karena mereka bersedia menghentikan perang demi rakyat kerajaan roh neraka, kakek, tolong hentikan. Suan Er tidak ingin kehilangan kakek. Suara Suan Er terdengar lagi. Kakek tidak boleh terlalu egois. Aku terlalu impulsif dan hampir membunuh Suan Er. Kakek akan mendengarkan Suan Er. Raja roh neraka mengirimkan suaranya. Mengingat bahwa ia masih memiliki seorang cucu perempuan, raja roh neraka berhenti membakar tubuh ilahi paragonnya. Setelah kekuatan dewa yang mengerikan itu berhenti meningkat, api yang membara menghilang bersama lautan api yang besar. Leluhur Dao Jiusuan dan Yan Di Hun menghela napas lega. Namun mereka bingung mengapa raja roh neraka tiba-tiba berhenti. Hah? Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berubah pikiran? Feng Wu Chen terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia hampir binasa bersama musuh. Mengapa dia tiba-tiba berhenti? Bukankah ini terlalu aneh? Ares yang haus darah dan yang lainnya juga bingung. Tentu saja. Raja roh neraka menatap leluhur Dao Jiusuan dan yang lainnya dengan galak. Dia berkata dengan suara yang dalam, leluhur Dao Jiusuan, Yan Di Hun, aku telah berubah pikiran. Pertarungan hari ini berakhir di sini. Benar saja, dia berubah pikiran. Tidak ada lagi yang menarik untuk ditonton. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Namun, dia penasaran dengan alasannya. Raja roh neraka yang marah itu sudah mengamuk dan kehilangan akal sehatnya. Secara logika, mustahil baginya untuk berhenti tiba-tiba. Penasihat kekaisaran, pimpin pasukan kembali ke kerajaan roh neraka. Raja roh neraka memerintahkan pasukan untuk mundur. Pasukan kerajaan roh neraka merasa lega. Mereka merasa seolah-olah telah kembali dari neraka ke surga. Baik, penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran segera memerintahkan pasukan untuk mundur. Tepat saat Raja roh neraka hendak pergi, dia tiba-tiba berkata, jika kalian berdua masih ingin bertarung, sebaiknya kalian bersiap mempertaruhkan nyawa kalian. Meskipun kerajaan roh neraka bukan tandingan kalian, aku bisa mempertaruhkan nyawaku kapan saja. Dengan itu, penasihat kekaisaran menghilang dalam sekejap. Membakar tubuh ilahi paragonnya telah melukai Raja roh neraka dengan serius. Ia harus sembuh secepatnya. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan penurunan tingkat kultifasinya. Dalam skenario terburuk, ia bahkan mungkin akan menjadi abu. Wajah leluhur Dao Jiusuan dan Yan Di Hun sangat muram. Untungnya, Raja roh neraka telah berubah pikiran. Jika tidak, para ahli di bawah leluhur Dao Jiusuan dan suku Yan akan menjadi abu. Leluhur Dao Jiusuan, Raja roh neraka membakar tubuh ilahi paragonnya. Meskipun dia tiba-tiba berhenti, setelah kekuatan ilahi yang diperolehnya menghilang, Raja roh neraka pasti terluka parah. Suara Yan Di Hun rendah dan ada niat membunuh yang dingin dalam kata-katanya. Leluhur Dao Jiusuan melirik mata Yan Di Hun. Dia sepertinya sudah menebak apa maksud Yan Di Hun dan ada seringai ganas di wajah tuanya. Setelah pasukan kerajaan roh neraka pergi, tatapan dingin penyihir api akhirnya menyapu ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, yang merasakan tatapannya, meliriknya dan berkata, ayo pergi. Feng Wu Chen, sang penyihir api menyipitkan matanya yang indah dan ada niat membunuh di dalamnya. Perang telah berakhir, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan Feng Wu Chen, setidaknya ketiga kekuatan telah menderita kerugian besar. 4078 Feng Wu Chen, aku akan membiarkanmu bersenang-senang sebentar, lalu akan kutunjukkan kepadamu seberapa dahsyatnya kekuatan ilahi kegelapan itu. Sang penyihir api berpikir dalam hati. Ramuan leluhur jalan surgawi akan segera membuat suku api semakin kuat. Selain itu, dunia kegelapan telah dibuka, dan itu sudah cukup untuk menghadapi kuil kekacauan. Feng Wu Chen, aku akan secara pribadi mengantarmu. Dalam pertempuran ini, selain ratusan ribu korban di kerajaan roh api, suku api dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan juga telah menderita banyak korban. Jika bukan karena itu, penyihir api mungkin telah menyerang Feng Wu Chen. Kekuatan pertempuran, serta kekuatan yang diperoleh Raja Roh Api dengan membakar tubuh ilahi penguasanya, telah menghancurkan segel yang menekan dunia kegelapan. Kakak, Feng Wu Chen dan yang lainnya sudah pergi. Untungnya, mereka tidak menyerang, kata Yan Wu Tian dengan rasa takut yang masih ada. Dia sangat takut pada Feng Wu Chen. Beranikah dia menyerang, kata penyihir api dengan dingin. Kekuatan ilahi kegelapanku dapat menahan kekuatan ilahinya. Beranikah dia menyerang, sekalipun kekuatan ilahinya lebih kuat, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku. Kakak, kau benar, kata Yan Wu Tian sambil tersenyum. Leluhur Dao Jiu Suan dan Roh Kaisar Api secara alami menyadari keberadaan Feng Wu Chen, tetapi mereka tidak berani memprovokasinya. Terutama leluhur Dao Jiu Suan yang membenci dan takut pada Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiu Suan tahu betapa menakutkannya Feng Wu Chen lebih dari Kaisar Roh Api dan yang lainnya. Jika bukan karena Feng Wu Chen, leluhur Dao Jiu Suan tidak akan terluka parah dan dia tidak akan diserang oleh pasukan kerajaan Roh Api. Dia tidak akan memberi kesempatan kepada Raja Roh Api untuk membakar tubuh ilahi berdaulatnya. Leluhur Dao Jiu Suan, Feng Wu Chen, kata Roh Kaisar Api, namun sebelum dia selesai berbicara, dia diselak oleh leluhur Dao Jiu Suan. Feng Wu Chen, jangan memprovokasi dia. Leluhur Dao Jiu Suan mengerutkan kening dan sedikit ketakutan melintas di mata tuanya. Leluhur Dao Jiu Suan tidak akan pernah melupakan adegan Feng Wu Chen yang dengan mudah menerobos domen kekacauan primal kekosongan rohnya. Jiwa Kaisar Api menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, bocah ini mampu menekan kekuatan ilahiku. Sejujurnya, jika kekuatan ilahi gelap gadis iblis itu tidak mampu menahan kekuatan ilahinya, aku tidak akan berani memprovokasinya. Pemimpin klan Yan, bawa klan Api kembali terlebih dahulu. Aku akan menyerahkan penguasa negara jiwa neraka kepadamu. Aku punya urusan yang lebih penting untuk diselesaikan. Penyihir Api, kau tinggal saja, leluhur Dao Jiu Suan melanjutkan. Jangan khawatir, tetua agung Jiu Suan, kata roh Kaisar Api sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama klan Api. Leluhur Dao Jiu Suan menatap penyihir Api dan bertanya, segelnya sudah rusak. Apakah guru memberitahu Anda apa yang harus dilakukan? Sekarang setelah saya terluka parah, hampir mustahil bagi saya untuk mengendalikan kekuatan gelap. Sepertinya leluhur Dao Jiu Suan sudah menebak sedikit. Pil ini dibuat oleh Grandmaster. Pil ini pasti bisa membantu luka leluhur Dao Jiu Suan, kata penyihir Yan dengan hormat. Dia kemudian mengambil sebuah pil dan menyerahkannya kepada leluhur Dao Jiu Suan. Pil reinkarnasi Dao Surgawi. Pil penyembuh kuat yang hanya bisa dibuat oleh ahlinya. Leluhur Dao Jiu Suan sangat gembira. Dia menelannya tanpa ragu-ragu. Dengan pil ini, lukanya bisa disembuhkan dengan cepat. Seperti yang diduga, saat pil itu masuk ke perutnya, leluhur Dao Jiu Suan merasakan luka-lukanya pulih dengan cepat. Efek dari pil reinkarnasi Dao Surgawi sungguh mengerikan. Leluhur Dao Jiu Suan berada di alam Dewa Paragon. Pil penyembuh dari primal Chaos Heavenly Exalted Realem tidak banyak berpengaruh pada Dewa Paragon. Melihat penyihir api, leluhur Dao Jiu Suan berkata sambil tersenyum tipis, segelnya belum rusak, tetapi kamu telah memperoleh kekuatan ilahi kegelapan. Ini berarti bahwa guru telah mengambil tindakan secara diam-diam. Seharusnya ada beberapa masalah dengan segel leluhur kekacauan primal. Iblis wanita yang berkata dengan hormat, leluhur Dao Jiu Suan benar. Memang ada masalah dengan segel leluhur kekacauan primal. Leluhur guru memberikan kutukan spasial pada formasi segel, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Mantra Luar Angkasa Begitu ya, sepertinya guru telah membantuku secara diam-diam selama ini. Leluhur Dao Jiu Suan tertegun. Ia lalu mengangguk. Penyihir api mengeluarkan sebuah benda dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada leluhur Dao Jiu Suan. Dia berkata dengan hormat, leluhur Dao Jiu Suan, inilah yang diminta oleh Grandmaster untuk kuberikan kepadamu. Token Dao Surgawi wajah leluhur Dao Jiu Suan berubah. Dia menatap penyihir api dengan kaget dan bertanya, Tuan pergi ke dunia gelap secara pribadi. Penyihir api menganggup dan berkata dengan hormat, leluhur Dao Jiu Suan, kita memiliki orang-orang di dunia kegelapan. Tepatnya, mereka adalah budak-budak Grandmaster. Jika memang begitu, guru juga bermaksud membiarkanku mengendalikan dunia kegelapan. Leluhur Dao Jiu Suan sangat gembira. Senyum gembira muncul di wajahnya. Tidaklah nyaman bagi Grandmaster untuk ikut campur dalam primal chaos realem. Oleh karena itu, dia diam-diam pergi ke dunia kegelapan. Token Dao Surgawi dapat membantu leluhur Dao Jiu Suan mengendalikan dunia kegelapan dengan lebih cepat, kata penyihir api. Kau benar. Token Dao Surgawi dapat membantuku mengendalikan dunia kegelapan lebih cepat, kata leluhur Dao Jiu Suan sambil tersenyum. Ia kemudian melambaikan tangannya dan mendirikan batas Dao Surgawi di lembah kekacauan primal. Begitu batas itu terbentuk, beberapa garis gas hitam berubah menjadi sosok manusia. Mereka memancarkan aura kekuatan dewa kegelapan yang sangat mengerikan. Dewa tertinggi, sang penyihir api menatap mereka bertiga dengan kaget. Salam, leluhur Dao Jiu Suan. Ketiganya berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Pada saat yang sama. Tuan Muda, karena Anda yang merencanakan semua ini, mengapa Anda tidak melakukan apapun sekarang? Sebaliknya, kamu pergi. Ares yang haus darah merasa bingung. Dengan kekuatan Dewa Tuan Muda, dia seharusnya mampu menekan Raja Bangsaroh Neraka. Penasihat Bangsaroh Neraka dan para yang mulia surgawi primal keos lainnya semuanya terluka. Pengawal Dewa Perang kita dapat dengan mudah membunuh mereka. Namun, Tuan Muda tampaknya tidak ingin melakukan apapun. Apakah Tuan Muda khawatir penyihir api akan menghentikannya? Tenyau Ares menebak. Meskipun kekuatan Dewa Kegelapan penyihir api dapat menahan kekuatan Dewa Tuan Muda, kekuatan Dewa Tuan Muda seharusnya juga dapat menahan kekuatan Dewa Kegelapan. Terlebih lagi, suku api telah menderita banyak korban. Mereka seharusnya tidak berani menjadikan kita musuh mereka saat ini, kata Dewa Perang Kaisar gila dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa yang kamu katakan masuk akal? Baru saja, itu memang kesempatan yang bagus. Kita bahkan bisa menghancurkan tiga kekuatan utama sekaligus. Namun, Raja Bangsaroh Neraka membakar tubuh Dewa Penguasanya. Dia pasti terluka parah. Bangsaroh Neraka sudah sangat lemah. Kita tidak perlu melakukan apapun. Jangan lupa bahwa ketiga bangsa ilahi itu semuanya adalah makhluk yang bermusuhan. Bahkan jika leluhur Dao Jiyusuan dan suku api tidak melakukan apapun, dua bangsa ilahi lainnya akan ingin mencaplok Bangsaroh Neraka. Sekarang aku tidak bisa menyentuh leluhur Dao Jiyusuan. Aku sudah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa aku akan mengampuni dia sekali demi leluhur Dao Surgawi. Sekarang karena dia tidak memprovokasiku, aku tidak punya alasan untuk menyentuhnya. Aku tidak bisa menggertaknya, kan? Lagi pula, leluhur Dao Jiyusuan telah berjasa besar kepadaku. Jika aku benar-benar ingin menyentuhnya, aku harus mencari alasan lain. Sedangkan untuk suku api, mereka benar-benar bukan apa-apa. Aku memberi mereka kesempatan karena aku ingin memberikannya kepada Yan Wushuang dan Yan Yansui. Aku tidak takut pada penyihir api, tetapi suku api belum memprovokasi kita baru-baru ini. Tidak baik untuk menyerang tiba-tiba, kan? Aku baru saja menyaksikan pertempuran itu. Begitu banyak orang melihatku, tetapi aku tidak melihat mereka menyentuhku. Jadi, saya tidak dapat menemukan alasan untuk menyerang sama sekali. Dewa perang yang haus darah dan yang lainnya terdiam. 4079 Lupakan saja, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Segel kekuatan kegelapan telah rusak. Aku bisa merasakan aura lemah dari supremasi. Melihat ekspresi Ares yang haus darah dan yang lainnya, Feng Wuchen mengangkat bahu tak berdaya. Apa? Segelnya telah rusak. Ares yang haus darah dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Tuan muda, apakah Anda bercanda? Jika segel leluhur kekacauan primal telah rusak, mengapa tidak ada pergerakan? Kami tidak bisa merasakan apapun. Kaisar gila Dewa perang bertanya dengan cepat. Aku juga tidak bisa merasakannya. Ares yang haus darah menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Segel yang dipasang oleh leluhur primal keos berada di ruang lain, menyegel seluruh dunia gelap. Aku memiliki kekuatan ruang, jadi aku bisa merasakannya. Tuan muda, dimanakah supremasi? Dewa perang api bertanya dengan cepat. Kekuatan orang ini setara dengan Kaisar roh neraka, tetapi dia memiliki kekuatan kegelapan, jadi dia seharusnya mampu menekan Kaisar roh neraka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Baguslah, kata Ares si haus darah dengan sungguh-sungguh. Setidaknya dia tidak akan lebih menakutkan daripada leluhur Dao Jiu Suan. Selama dia tidak melampaui leluhur Dao Jiu Suan, pelindung supremasi bisa menghadapinya. Tenyau Ares mengangguk. Itu belum tentu benar. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Leluhur primal keos khawatir tentang keberadaan kekuatan kegelapan. Dengan kata lain, kekuatan kegelapan tidak sesederhana yang kita duga. Jika pelindung supremasi hanya sedikit lebih kuat dari Kaisar roh infernal, mengapa leluhur primal keos khawatir? Leluhur primal keos khawatir, Ares yang haus darah dan yang lainnya terkejut lagi. Leluhur primal keos adalah eksistensi terkuat di alam primal keos. Mengapa kekuatan kegelapan mengkhawatirkannya? Feng Wuchen berkata dengan serius, kami menduga bahwa leluhur Dao Jiu Suan terkait dengan kekuatan kegelapan, tetapi kami tidak mengetahui detailnya. Bagaimana jika leluhur Dao Jiu Suan mengendalikan kekuatan kegelapan? Tuan Muda, mungkinkah pelindung supremasi menyembunyikan kekuatannya? Kalau tidak, mengapa leluhur primal keos khawatir? Tebak Ares yang haus darah. Kurasa tidak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Mungkin ada ahli yang lebih mengerikan di pasukan kegelapan. Ahli yang lebih mengerikan lagi. Ares yang haus darah dan yang lainnya tersentak kaget. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Patriar primal keos menyegel kekuatan gelap. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap alam primal keos kita. Selain itu, kita tidak tahu banyak tentang kekuatan gelap. Kita masih harus belajar dari leluhur Dao Jiu Suan atau penyihirian. Jadi sekarang bukan saatnya untuk menyerang mereka. Tuan Muda, haruskah kita mengawasi kekuatan gelap? Dewa perang yang haus darah bertanya dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen mencibir dan berkata, alasan mengapa aku tidak membiarkan binatang api mistik kekacauan menyerang adalah untuk membiarkan kekuatan gelap keluar terlebih dahulu. Mereka pasti akan memasuki alam kekacauan. Pergilah ke empat wilayah utama. Begitu kau melihat kekuatan gelap menyerang, bunuh mereka tanpa ampun. Dimengerti, para pengawal dewa perang menerima perintah itu dengan hormat. Tuan Muda, kapan Anda berencana untuk menyerang kelanian? Dewa bela diri langit jarak jauh bertanya kepada Feng Wuchen. Kita akan menyerang mereka saat kita menyerang mereka. Feng Wuchen menyeringai. Para pengawal dewa perang terdiam lagi. Oh ya, siapa yang bertanggung jawab atas mantra kekacauan? Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Ares yang haus darah berkata dengan hormat, Tuan Muda, tetua keempat yang bertanggung jawab. Baiklah, pergilah ke tempat suci. Para pengawal dewa perang, awasi kerajaan roh neraka. Feng Wuchen mengangguk. Ya, para pengawal dewa perang menghilang. Guru, apakah Anda akan mengolah mantra kekacauan? Tanya pedang naga Senjian. Mantra keos itu kuat. Tentu saja, aku harus mengolahnya. Mantra keos dari kuil keos pasti kuat. Setidaknya lebih kuat dari mantra pangu yang sedang kuolah sekarang. Kekuatan tempur ku akan lebih kuat. Feng Wuchen tersenyum. Sudah waktunya untuk mengembangkan mantra kekacauan sejak dia berhasil menembus alam kaisar kekacauan. Dengan kekuatan tempur Feng Wuchen saat ini, dia dapat dengan mudah mengalahkan kaisar caotik tingkat ketiga tanpa menggunakan kekuatan ilahi primordial. Kalau dia menggunakan kekuatan ilahi primordial, bahkan seorang ahli alam kaisar kekacauan tingkat kelima pun tidak akan menjadi masalah. Jika dia menguasai mantra kekacauan kuno, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Guru, jika Anda ingin mengolah mantra kekacauan, saya punya beberapa mantra kekacauan kuno di sini. Mantra itu sangat kuat. Saya tidak tahu apakah itu cocok untuk Anda. Kata Ion Origen tiba-tiba. Feng Wuchen tercengang. Dia bertanya dengan kaget, kamu memiliki mantra kekacauan kuno. Bukankah kamu hanya memiliki kekuatan ilahi? Dari mana kamu mendapatkan mantra kekacauan kuno? Ion Origen memang eksistensi dalam bentuk kekuatan ilahi. Ia baru saja bangkit belum lama ini. Dari mana ia mendapatkan mantra kekacauan kuno? Terlebih lagi, dunia kekacauan adalah dunia yang diciptakan oleh leluhur kekacauan. Ketika Primordial Divine Power Origen lahir, ia memperoleh mantra kekacauan kuno di dunia kekacauan. Dunia kekacauan diciptakan oleh leluhur kekacauan, tetapi Ion Origen tidak diciptakan oleh leluhur kekacauan. Primordial Divine Power bukan milik dunia kekacauan. Ion Origen berkata dengan hormat. Tidak termasuk dalam dunia kekacauan. Tidak heran leluhur keos tidak memiliki kekuatan ilahi primordial. Feng Wu Chen mengangguk. Biarkan aku melihat mantra keos kuno. Pada saat yang sama. Kerajaan Roh Neraka. Setelah Raja Roh Neraka kembali, luka-lukanya sangat serius. Setelah kekuatan ilahi yang diperoleh dengan membakar tubuh ilahi tertinggi menghilang, Raja Roh Neraka pingsan di tempat. Para petinggi Kerajaan Roh Neraka semuanya ketakutan setengah mati. Pangeran Alkemis Alam Surgawi yang mulia kekacauan segera memberikan pil penyembuh kepada Raja Roh Neraka dan secara pribadi merawat Raja Roh Neraka. Meskipun Raja Roh Neraka tidak membakar tubuh ilahi tertinggi secara menyeluruh, ia terluka parah. Tubuh fisik dan jiwanya sangat serius. Jika ia tidak dirawat tepat waktu, kemungkinan besar ia akan berubah menjadi abu. Penasihat Kekaisaran, kalian semua serang bersama-sama. Luka-luka Raja sangat serius. Aku butuh kekuatanmu. Pangeran berteriak cemas, wajahnya penuh kepanikan dan kekhawatiran. Penasihat Kekaisaran Kerajaan Roh Neraka dan jajaran atas kerajaan semuanya menyerang. Meskipun mereka terluka, mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mereka harus melindungi Raja Roh Neraka. Jika tidak, Kerajaan Roh Neraka akan hancur. Kakek, apa kabar? Seorang wanita cantik dengan brokat yang indah muncul. Wajahnya penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Putri, luka-luka Raja sangat serius. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya. Kata penasihat Kekaisaran dengan cepat. Kakek, Putri Suan R. begitu khawatir sempur tangan suku api, Raja tidak akan terpaksa membakar tubuh ilahi tertingginya, kata seorang Adipati dengan marah. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Kita harus menyembuhkan luka-luka Raja secepatnya, kata penasihat Kekaisaran dengan cemas. Raja Roh Neraka, auramu sangat lemah sekarang. Membakar tubuh ilahi tertinggi pasti sangat tidak nyaman bagimu, bukan. Saya khawatir Anda tidak dapat membakar tubuh ilahi tertinggi lagi. Tepat saat Raja Roh Neraka dan yang lainnya tengah cemas menyembuhkannya, sebuah suara dingin dan menghina tiba-tiba terdengar di kerajaan. Oh tidak, Roh Kaisar Api telah tiba. Wajah Raja Roh Neraka dan para petinggi berubah. 4080. Roh Kaisar Api benar-benar ada di sini. Aura Dewa Tertinggi yang mengerikan menyelimuti Kerajaan Roh Neraka dan menekan mereka tanpa ampun. Semua orang di Kerajaan Roh Neraka ketakutan dan memuntahkan darah karena aura yang mengerikan. Bahkan Chaos Heavenly Sovereign dan Chaos God Emperor pun tak kuasa menahan aura mengerikan itu. Tuan Muda, Roh Kaisar Api telah muncul di Kerajaan Roh Neraka. Tuan Muda benar, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kata Dewa Perang Api dengan hormat. Lebih cepat dari yang saya kira. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Raja Kerajaan Roh Neraka seharusnya tidak dapat membakar tubuh Dewa Tertingginya. Roh Kaisar Api benar-benar licik. Dewa Perang Api, lihat saja pertempurannya. Roh Kaisar Api tidak akan berani menyentuhmu. Ya, Dewa Perang Api menjawab dengan hormat dan diam-diam mengutuk Roh Kaisar Api atas Kerajaan Roh Neraka. Bukankah mereka menghentikan perang? Mengapa Roh Kaisar Api ada di sini? Apakah gencatan senjata hanya taktik penundaan? Kita telah tertipu. Sudah berakhir, Raja Terluka Parah dan jatuh koma. Penasihat Kekaisaran dan Pangeran juga terluka. Mereka bukan tandingan Roh Kaisar Api. Kerajaan Roh Neraka sedang panik. Roh Kaisar Api adalah seekor rubah tua yang licik. Dia datang saat ini. Raja Kerajaan Roh Neraka berkata dengan marah, wajah tuanya seganas harimau. Sang Pangeran menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Roh Kaisar Api pasti sudah menduga bahwa Raja Terluka Parah. Orang tua yang tidak tahu malu itu. Raja Terluka Parah dan tak sadarkan diri. Kami juga terluka. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Sang Pangeran dengan ngeri. Wajah tuanya pucat karena ketakutan. Roh Kaisar Api adalah bajingan yang tidak tahu malu. Dia menarik kembali kata-katanya. Jika kami tahu ini, kami tidak akan menghentikan perang. Kata penasihat Kekaisaran dengan marah. Dia begitu marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Akulah orang yang telah mencelakai Kerajaan Roh Neraka. Putri Suan R. tercengang. Putri Suan R. menyesalinya. Dia mengira leluhur Dao Jiusuan dan Roh Kaisar Api tidak akan berani menyerang setelah gencatan senjata. Dia tidak menyangka Roh Kaisar Api akan datang tepat saat pasukan kembali. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan membujuk Raja Kerajaan Roh Neraka untuk menghentikan Kerajaan Roh Neraka. Untuk sesaat, semua orang di Kerajaan Roh Neraka jatuh dalam keputus asaan. Sekali lagi, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Raja Bangsa Roh Neraka, kau tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi, bukan? Roh Kaisar Api mencibir. Jiwa Kaisar Api telah turun ke alun-alun megah Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Banyak yang mulia surgawi kekacauan dan Kaisar Dewa Kekacauan muncul dalam sekejap. Raja Negara Roh Api terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Sambil memandang sekeliling dengan jijik, Roh Kaisar Api mencibir dan berkata, kalian semua punya nyali untuk menghentikanku. Dengan itu, Roh Kaisar Api mendengus dingin. Chaos Heavenly Sovereign dan Chaos God Emperor memuntahkan darah pada saat yang sama dan terluka parah. Hentikan dia bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Seorang Primal Chaos Heavenly Venerate meraung sambil menahan luka beratnya. Uluhan Primal Chaos Heavenly Venerable berkelebat lagi, semuanya tampak tak peduli dengan nyawa mereka. Kau memang layak menjadi seorang kultifator dari Kerajaan Suci Roh Neraka. Kau punya nyali. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu, Roh Kaisar Api mencibir, dan aura pembunuh yang dingin terpancar darinya. Pada saat yang sama, di Aula Utama, Suan, Suan R, pada saat ini, Raja Bangsa Roh Neraka terbangun dari komanya dan telah mendapatkan kembali kesadarannya. Raja sudah bangun, penasihat Bangsa Roh Neraka dan yang lainnya sangat gembira. Kakek, Putri Suan R buru-buru menoleh dan menggenggam tangan penasihat negara Roh Neraka dengan erat. Air mata mengalir di wajahnya dan dia berkata dengan penuh penyesalan, Kakek, ini semua salah Suan R. Suan R telah menyakiti negara Roh Neraka. Sang pangeran panik dan berkata, Raja, Roh Kaisar Api ada di sini. Orang tua itu mengingkari janjinya. Raja, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penasihat Bangsa Roh Neraka bertanya dengan panik, hatinya terbakar oleh kecemasan. Suan R, ini, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga, melakukan ini untuk negara Roh Neraka. Dengarkan, dengarkan Kakek, cepat, cepat temukan Feng, Feng Wuchen, hanya Feng, Feng Wuchen yang bisa menyelamatkan kita. Raja Negara Roh Neraka berkata dengan lemah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, yang menunjukkan betapa seriusnya luka-lukanya. Akibat terbakarnya tubuh ilahi tertinggi sungguh mengerikan. Feng Wuchen, Putri Suan R tercengang. Apakah berhasil menemukan Feng Wuchen? Bangsa Roh Neraka baru saja menyinggung Feng Wuchen belum lama ini, dan untungnya, Bangsa Roh Neraka diselamatkan. Kemungkinan menemukan Feng Wuchen untuk membantu saat ini hampir nol. Namun selain Feng Wuchen, tak seorang pun yang mampu menyelamatkan Bangsa Roh Neraka. Itu benar, kekuatan ilahi Feng Wuchen sangat mengerikan. Dia dapat menekan Roh Kaisar Api. Hanya Feng Wuchen yang dapat menyelamatkan Bangsa Roh Neraka kita. Penasihat Bangsa Roh Neraka berkata dengan tergesa-gesa, secercah harapan menyala di dalam hatinya. Raja, untung saja Feng Wuchen tidak menghancurkan kita. Apakah dia akan membantu kita? Wajah pangeran itu penuh dengan keputus asaan, dan dia tidak berani memikirkannya. Begitu Sang Pangeran mengatakan hal itu, harapan yang menyala dalam diri para petinggi langsung hancur. Kita tidak bisa terlalu peduli. Jika kita tidak mencoba, Bangsa Roh Infernal kita akan hancur. Penasihat Bangsa Roh Infernal merasa cemas. Aku akan pergi ke kuil kekacauan untuk menemukan Feng Wuchen. Kakek, penasihat, kau harus bertahan. Aku akan segera kembali. Putri Suan Air berkata dengan tergesa-gesa dan segera menghilang. Kultifasi Suan Air telah mencapai alam Kaisar Dewa kekacauan tingkat ke-8. Pergi ke kuil kekacauan hanyalah masalah waktu. Meski tahu itu mustahil, Suan Air tetap ingin mencobanya. Ledakan, 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 ledakan. Tepat saat Suan Air pergi, Roh Kaisar Api telah menyerang. Sebuah bayangan hitam menyerbu ke aola utama, dan puluhan penguasa surgawi caotik terlempar keluar. Di hadapan dewa tertinggi, penguasa surgawi yang kacau tidak ada apa-apanya. Adegan ini membuat enam hingga tujuh ratus ribu prajurit Infernal Spirit Nation ketakutan. Dia ada di sini, wajah penasihat Bangsa Roh Neraka tampak sangat serius, dan dia menatap Roh Kaisar Api dengan tajam. Penasihat Bangsa Roh Neraka dan yang lainnya berdiri di depan Raja Bangsa Roh Neraka yang terluka parah. Roh Kaisar Api mencibir dengan arogan. Dia melirik Raja Bangsa Roh Neraka dan mencibir, Raja Bangsa Roh Neraka, auramu sangat lemah. Tampaknya lukamu lebih serius dari yang kuduga. Roh Kaisar Api, apa yang kau inginkan? Tanya penasihat Bangsa Roh Neraka dengan galak. Setelah membakar tubuh Dewa Tertinggimu, kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Sepertinya kau tidak bisa lagi membakar tubuh Dewa Tertinggimu. Roh Kaisar Api mencibir, dan matanya penuh dengan penghinaan. Raja Bangsa Roh Neraka yang terluka parah menatap tajam ke arah Roh Kaisar Api. Semangat Kaisar Api, kamu menarik kembali kata-katamu. Kami seharusnya tidak percaya bahwa kau akan menghentikan perang. Kata Pangeran dengan marah. Ia ingin menelan Roh Kaisar Api hidup-hidup. Roh Kaisar Api mencibir dengan nada menghina, kalian hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri karena bersikap bodoh. Kalian telah membunuh begitu banyak orangku. Bahkan jika aku tidak membantu leluhur Dao Jiu Suan, aku tidak akan membiarkan Raja Bangsa Roh Neraka pergi. Semangat Kaisar Api, kau bajingan tua tak tahu malu. Jika kau ingin menghancurkan Bangsa Roh Neraka, kau harus melangkahi mayat-mayat kami. Teriak penasihat Bangsa Roh Neraka dengan marah. Penasihat negara Roh Neraka dan yang lainnya tidak memiliki harapan besar terhadap Feng Wu Chen. Mereka hanya mencoba peruntungan mereka. Pada akhirnya, mereka masih harus mengandalkan kekuatan Infernal Spirit Nation.